Tapi kalo lagi latihan itu selalu ngerilik gitu Ngetek, eh itu sih Ngetek, ngetek, ngetek Pertanyaan gue apa yang terjadi dengan industri badminton di Indonesia? Aduh makin ditanya nih Kenapa yang ga full mbak? Sebabnya karena disini udah ga dipake Berarti lo di cut Di cut juga udah Ada titik dimana kayak Tania gue jatuh cintanya, ada ga? Momen apa gitu Bukan nama dia ya, akhirnya belum lo Kalo aku ngerasain ya, tahan bantingnya udah Tapi susi-sus nanti tau pak Iya kalo ga tau, dosa lo Tapi disini kalo minum-minum emang lebih Kenapa negara Cina bisa Stabil? Kenapa Jepang bisa growth gitu? Bang bang! Anting lo! Ayo lo! Ayo lo! Ayo lo! Ayo! Minum dulu Minum dulu Minum dulu Tapi sehat Tanya-tanya tuh kok gue bukain dulu Keras banget! Keras-keeras! Jadi, kita pelan-pelan udah mulai Ngundang atlet dan mantan atlet Kemarin ada Nia Nia Ada di Nismargo Nah, sekarang kita Undang atlet Yang cabangnya jadi cabang nomor satu di Indonesia Apa tuh? Squash! Bukan! Folly! Bukan! Badminton Tanya 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 Makin banyak pertandingan Makin banyak pertandingan Makin banyak poin Walaupun Nggak kurang prestasi gitu Tapi Tetap ada poin Maksudnya Walaupun Kayak nyari poin gitu loh Dari pertandingan Ah, dia grogi Karena jawabnya nggak lurus Gue bingung nih Grogi Gue makan dulu Iya, gue makan dulu Ngobornya tuh berarti Kalo menang poinnya berapa gitu loh Kalo kalah Dapet poin nggak gitu Iya Menang kalah tetap dapet poin Menang kan itu dapet poin? Tapi lewat Ini Kayak round-round Mulai dihitungnya Pas Tanya Tanya join di liganya Iya Oke Tawain Tawain Suaminya disini Berarti syaratnya Apa tuh Syaratnya harus Gini Kalo Di UFC Atau Tiju kan Lo harus masuk WBF dulu Itu baru Lo masuk disitu Menang kalah Dapet ranking Gila eh Kadang-kadang eh Dah Kalo di badminton Lo harus masuk Ya Federasi officialnya dulu Baru bisa Lalu dapat poin Oke Ada berapa federasi Untuk poinnya Sam? Dulu gini Dulu gini Oh ini kek kita tanya Selalu pacarnya Tentang lah Gue mau nanya dia dulu Gue nggak mau tau Orang habis nanti dia bencang Tentangnya Dari pantalan Ada spok personnya Ada spok personnya Coba agak lebih sedikit Soalnya Kalo dapat poin Kalo dapat poin Kalo dapat poin Kalo dapat poin Misalnya aku rawan pertama Itu kayak Rawan pertama tuh 64 besar Terus Terus Rawan pertama tuh Gimana tuh Papa klasifikasi babak awal Iya babak awal Sebelum masuk ke sistem gugur Misalnya gini deh Misalnya Asian Games Coba Ini kan Kita orang awam nih Asian Games Itu masuk Masuk dong Masuk dong Masuk Walaupun kalah Iya Masih dapet poin Cuma kecil Iya Itu kan acara kok Asian Games Faksinya kalo di Indonesia sendiri Pertahunnya Ada Liga nya nggak Indonesia Open Dan ada berapa Liga gitu Beli sih mungkin kayak pertandingan Iya pertandingan Oh putus kok ya Iya Di turnamen Iya bukan Liga Hostnya bego nih Kata yang komen Sering kan Iya gak keras Apa-apa lu Lu mau ngerti Ganti di Ganti deh Gimana ya tenang Enggaknya kita sih Gimana nih Ganti di Ganti deh Padahal gak ngerti apa aku Gitu orang awam gue Gitu sekalian nanya juga Gitu Topi itu mancing Sekarang Kalo gue liat Nonton TV Legend-Legend Pemain badminton tuh Mereka tuh Main dari kecil Tadinya gitu juga gak Dari umur berapa Coba gimana ceritain Ini masih pertanyaan aman ya, tenang ya. Keringetan nih. Kenapa badminton? Dari kecil, aku mulai badminton dari umur 3 tahun. Kenapa suka badminton? Gara-gara nenek rakek. Mereka atlet? Gara-gara hobi. Hobi suka badminton aja. Gara-gara, kayak nenek rakek itu. Gara-gara. 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 Intinya tuh, nenek sama rakek itu suka hobi badminton. Dekat rumah. Gara-gara. Nah, aku dari bayi kan emang sama mereka. Gara-gara. 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 Jadi, emang dari bayi tuh dibawa-bawa ke lapangan gitu. Terus aku mulai suka sendiri ngeliat. Terus mulai nyoba-nyoba nampel. Ya udah, jadi ke... Emang ga dipaksa sih. Jadi, suka. Dari umur 3, umur 5 udah tanding. Umur 3 tuh kecil loh. Umur 3 tuh baru bisa ngomong. Anakku umur 4 aja. Udah, udah, udah. Berarti apa tuh? Langsung di sekolahin atau ikut klub? Engga. Ikut klub yang kecil deket rumah aja sih. Kayak private latihan aja. Berarti kecil jadinya kok? Engga gitu. Kecil gini kan? Nah terus, dari situ sampai bisa masuk ke pusat, ke timnas itu gimana ceritanya? Jadi, awalnya aku masuk ke... Ada sekolah di Bandung. Cuman... Suma setahun setelah ya. Terus pindah lagi. Tapi sama, saya di Bandung juga. Cuman pindah nama klub aja. Itu aku bertahan sampai umur satu kalau gak salah. Terus pindah lagi. Nah itu juara-juara tuh? Udah juara-juara tuh ya? Udah, di klub yang pindah. Yang kedua nih, udah. Alhamdulillah. Terus baru pindah ke klub besar di Jawa. Mau di seputin? Ya boleh dong. Mau di seputin ya. Klub? Ya, PB Jaruh. PB Jaruh. Di Jawa Tengah di Kudus. Itu cuman 4 tahun. Aku main single kan. Main single dulu dari awal. Terus gak lama, setahun setelah sampai 2015. Aku pindah ke Jakarta. Double juga. Tapi Jak. Jaruh juga maksudnya. Terus udah gitu. Gak lama. Alhamdulillah. Bandung lagi? Enggak. Oh, masuk timnas. Timnas. Terus aku alhamdulillah bisa masuk timnas itu. Gara-gara aku ini. Junior Master. Jadi kan aku mau diceritain gak nih? Itu cuman apa dong? Master Chef. Aku sebenarnya angguk, angguk. Diam lu. Belum masuk nih. Abisnya general lu tegang. Belum gini, belum gini. Jadi awalnya. Berarti umur 16 tuh? Masuk timnas? Iya. Umur 16. Jadi waktu itu kan akhir tahun tuh ada kejurnas. Kejurnas itu kalau juara 1 udah mutlak masuk timnas. Secara gak langsung udah seleksi deh tuh ya. Tapi dia turnamen. Tapi cuman se-Indonesianya kan kita-kita aja. Ada di klub-klub mana. Ngewakilkan Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus aku tuh di Jarum ada 2 pasang atau 3 pasang yang memang andalan gitu ya. Dan temen-temen aku tuh cedera. Yang pasti udah di utamakan tuh aku nih yang keadakan buat juara di situ. Jadi jagoannya dia tapi cedera. Iya. Jadi tanya naik nih. Harusnya. Tapi gak tau kenapa aku cuman stuck sampe di 8 besar. Itu segi banget sih gitu kan. Tapi partner aku tuh main dengan ini, 2 sektor ganda campuran sama ganda putri sama aku. Terus aku kalah. Yang akhirnya juara yang ini nih. Yang pertama yang cedera ini malah juara nih dia. Oh dia sembuh. Iya. Gak tau nih. Udah juara dia udah mutlak masuk timnas. Terus partner aku malah juara di ganda campuran. Terus aku ditinggal lho sendirian. Jadi mereka udah masuk aku tinggal aku nih. Gak gitu loh. Gak ada partner kan. Nah gak lama ada tanding lagi. Ke jurnes? Bukan bukan. Turnamen? Iya sama turnamen. Junior Master. Iya. Junior Master. Gak boleh muncul. Udah banyak kebantu ini. Junior Master. Oke. Iya. Junior Master tuh kayak seleksi turnamen bisa dibilang seleksi bisa. Jadi kayak ada seleksi fisik. Fisik ini. Terus sama turnamennya juga. Gak. Kalo waktu di kudus itu 4 tahun tinggalnya di mesh gitu. Iya. Gak boleh kebalik Bandung? Boleh pulang gak? Boleh. Boleh sekali. Itu sekalian sekolah ya? Iya. Masih sekolah dong? Sekolah SMA di sana? Iya. SMP SMA di sana. Bukan. Apa yang bikin Tania yakin bahwa? Maksudnya gini ya. Kalo cowok kan mungkin ekskul basket bola emang suka gerak kan? Tapi cewek kan rata-rata mungkin suka. Lebih suka hal-hal yang feminim lah. Iya bener dong. Kenapa Tania bisa yakin. Ini passion gue sih. Karena kan timnas itu setau gue latihannya gila Bi. Iya. Pagi siang sore segala macem. Kenapa Tania bisa yakin. Ini gue suka banget sama cabang ini. Bidang ini. Apa tuh momentumnya? Menantang. Gak ada titik dimana kayak Tania gue jatuh cintanya. Ada gak momen apa gitu? Bukan sama dia ya. Dia belum loh. Dia ntar akan masuk. Apa badmintonnya dulu? Ehm. Apa ya. Kayak soalnya keren aja gitu. Kan jarang banget orang yang bisa. Badmintonnya. Ya. Dan itu kan di ibarat susah juga. Udah pake tubuh. Terus pikir gitu kan. Ya kayak. Penantang aja buat aku gitu loh. Apanya. Jarang orang yang bisa. Badmintonnya banyak deh. Cuma gak jago. Iya. Cuma kan gak segudah itu. Maksudnya yang cewek. Iya. Kalau yang pake tubuh tapi gak mikir. Ada juga gak juga. Gimana sih pake tubuh gak pake mikir. Gila juga. Gimana ya. Gimana ya. Ya susah gitu loh. Hahaha. Ini suka menjurus pertanyaannya. Ini suka menjurus. Biarin aja. Minum lagi loh. Silahkan loh. Minum serat tadi. Ini picaannya belum dimakan. Iya iya. Oke. Sekarang. Ini lebih banyak ketawanya nih sebenernya. Aduh. 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 Resism. Seperti gue bilang. Badminton. Badminton tuh di Indonesia tahun 90an tuh. Gue gede di era 90an. Kan kita cuma berada 2 tahun nih. Secara umur. Gue tuh dulu Sui Susanti. Nia Audina. Ardi B. Wiranata. Lu udah gak tau kok dia itu. Belum lahir. Masa gak tau kok. Tapi jujur. Itu masa dimana. Kalo ada. Thomas Uberkart tau gak loh. Engga. Engga. Tapi Sui Susanti tau kok. Iya iya kalo gak tau. Dosa loh. Eh jangan kan dia. Gue aja begong atau segala Indonesia. Sui Susanti tapi tau gak. Tau. Tau. Itu Dewanya dong. Ya. Alam Joko Summa. Hehehe. Luar miata. Itu pada saat nikah. Saat nikah. Itu ESPN Live. Saat itu lu ada TV Cable. Karena dia. Gold Medal Barcelona. Jadi ada. Jordanya di Dream Team. Dia di Badminton nya. Zaman itu. 92 dong dia. Hehehe. Gue baru lahir tuh. 92. Hehehe. Dia 78. Tak bang. Kenapa tua banget. Kenapa pake nama Oli. 78 tuh. Jadi. Jadi gue. Ngalamin masa kemasan tahun 90an. Dimana. Hampir setiap. Olimpik. Kita gak pernah absen. Mendalik emas. Bener gak? Rikireksi. Segala macem. Sampai. Topik hidayat. Cuma gue liat nih. Sepuluh tahun terakhir. Agak turun. Pertanyaan gue. Apa yang terjadi. Dengan industri Badminton di Indonesia. Good question. Iya dong. Apakah ada. Apakah ada. Apakah ada polemik di dalam. Bang. Saya masuk. Belop. Satu itu. Belop. Bentar. 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 Dia dulu jawab. Maksudnya. Maksudnya. Menegamkan ya pertanyaan ini. Apa-apa. Aku kaya lagi dikursi di. Kursi di. Kursi panas. Melet. Apa yang terjadi tuh. Dengan industri Badminton. Aku bisa jawab. Tapi enggak full ya. Silahkan. Maksudnya. Makin ditanya nih. Kenapa yang enggak full mbak. Sebenarnya. Mungkin emang sampai turun ya. Apa-apa. Sampah turun. Kurang jelas. Tapi. Sekarang sejauh ini. Aku ngeliat. Udah lebih better. Udah lebih baik daripada sebelumnya. Kondisinya. Cuman kan. Emang enggak. Senyul. 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 Senaik dulu gitu kan. Cuman aku sejauh ini. Udah lebih better. Kondisinya. Bukan itu jawaban yang saya mau ya. Harus. Gimana ya ngomongnya. Apakah gini. Apakah gini. Karena. Gue tanya. Kenapa negara Cina bisa. Stabil. Kenapa Jepang bisa. Bang bang. Cuman. 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 Karena negara. Tersebut. Emang bener. Nge-develop si industri ini. Kenapa Indonesia ini. Belum. Mungkin ada satu something. Enggak. Saya enggak mau mungkin. Mungkin itu tentatif. Tapi harus ya. Bisa. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ada. Bercampur. Something. Oke. Itulah gitu kan. Sehingga menyebabkan. Tidak masih. Maksimal. Terhadap. Pengembangan banget sih. Badminton. Iya. Tapi. Kalau aku lihat. Cina. Korea. Cepang. Sekarang. Maksud dari kita. Orang Indonesia. Ada yang pernah. Tau kesana. Untuk ngajar. Atau. Enggak. Dia udah mau bridging. Masukin pakar itu. Iya. Gitu. 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 Halus juga. Gitu. Iya. Biar dia aman tuh. Dari tadi. Tapi memang. Memang apa. Suka. Digging. Sejarah. Badminton juga gak gue. Gue pernah baca. Bahwa. Di era 90an tuh. Etnis Johwa. Susah bi. Buat warga negara. Termasuk. Pelatih. Lindan. Jujur gue. Jujur gue. Jujur. Pembahasannya kayaknya dia deh. Nah. Sekarang. Ini malu-malu nih. Kita tadi. Tania bahas soal. Banyak. Pebulu tangkis yang. Juga. Karirnya di luar negeri. Iya. Pertanyaan gue. Kenapa bisa disana. Dan apa rasanya disana. Kita panggil aja nih pacarnya Tania. Bener gak? Kayaknya dia lebih berani nih ya. Dari tadi Tania makan tisu minum. Makan tisu minum. Mungkin jawabnya akan lebih nyaman kalo ada pacarnya. Apep. 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 Temen gue. Temen dong. Apep. 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 Langsung panas beneran. Haro dang. Haro dang. Enak kan disitu ya. Tapi disitu emang kalo minum-minum emang lebih. Ya aku buka. Coba sekarang nyambung ke Tania tadi ngelawan statement bahwa banyak atlet-atlet yang mengadu nasib di luar negeri. Sebenernya apa tuh sebabnya dan disana rasanya kayak apa sih? Sebabnya karena disini udah ga dipake. Berarti lu di cut? Di cut juga udah. Dibuang lebih parah. Oke. Tapi walaupun yang di cut disini, disana berarti masih jago untuk level Swiss. Iya. Karena gua disini maksudnya, gua masih bisa nih berkembang disini. Cuman kan kalo misalkan ga di national team, gua ga bisa sampe ke kancar dunia gitu. Oh dia di badminton juga kok. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Gila sama kan tau saya juga. Gua bakal stuck di Indonesia aja gitu. Kan kalo misalkan gua mau ke luar negeri, otomatis gua harus betul sponsor kan. Sedangkan di national team, mereka punya sponsor yang memadai lah. Tapi gua kalo jadi atlet, misalnya gua di cut, nasib kayak dia ada di Swiss, gua juga mahal bih. Logikanya, betar ga? Karena cewek-ceweknya lebih oke. Temannya bisa jadi. Parti lebih gampang. Ya. Lebih bebas ya. Lebih bebas. Kok masih keringetan loh itu anak. Pasti belum habis. Tapi, tapi mekanismenya lu bisa di cut tuh. Apa tuh? Apakah ada satu kejuaraannya yang lu ngachif? Iya. Mungkin waktu 2017 kali. Waktu gua main ke jurnas. Kan itu menentukan banget tuh buat nama national team. Gua kalah di bobok pertama karena gua cenderah tangan. Oke. Nah mungkin dari situ mereka ngeliat gua ga ada prestasi. Jadi diganti lah sama yang lain. Sedangkan sebelumnya gua udah mainin World Junior. Gua udah sempet main World Junior udah sempet tagging 1 lah. Cuman ya mungkin belum caranya kali ya. Jadi gua ga diperpanjang dan udah. Nah itu berarti sponsor hubungin lu? Engga. Pihak dari Swiss-nya lah kayaknya. Pihak dari Swiss-nya. Jadi sebenernya di Swiss itu ada senior gua juga. Dia udah 15 tahun disana dan pengen pulang. Korang Indonesia. Dan dia cari penggantian. Penggantian. 15 tahun lama juga tuh. Di put juga tuh. Berarti ditelepon pihak Swiss. Kalau Bian suka ditelepon juga sama pihak Swiss Hotel. Ini Mas Bian jadi Excel. Ini udah jatuh nih. Isi muka sama. Kalau kalian ketemunya di lapangan badminton kah? Atau dimana? Badminton? Kenapa ya di Kalimantan? Sebenernya gua sama dia udah ketemu dari kecil. Oh gitu. Di Bali Merah? Di Bali Merah. Di Bali Merah. Di Bali Merah. Di Bali Merah. Cuman beda klub aja sih. Kalo pertandingan suka banget. Tapi kalo lagi latihan gitu. Selurin gerilik gitu. Ngetek. 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 Tapi kan. Tanya-nya jawabnya malu-malu. Kalau dari pandangan lu sendiri. Ada apa dengan industri badminton di Indonesia. Yang menurut gua sebagai orang awam. Sedikit berjalan di tempat. Sebenernya sih. Seneng ya. Seneng ya. Kalo wakil kan. Kalo menurut gua sih bukan Indonesianya yang ngertem. Mungkin negara yang lainnya aja nih. Yang mempelajari. Mungkin kuat ya. Iya mempelajari. Pasti kan mereka juga pengen bersaing kan. Gak mau Indonesia terus. Makanya mereka lebih. Mempelajari lah gimana cara lawan Indonesia. Makanya kita sekarang lebih ketar lah persaingannya gitu. Dan kalo dulu tuh ada. Dapan kali juga orang-orang. Indonesia terus bertulut-tulut. Udi Harkono. Kalo sekarang kan. Paling dua kali, tiga kali. Habis itu sali pagi. Karena mereka juga mau pelajari kan. Sekarang kan kayak. Apa ya. Teknologi kan makin canggih kan. Kita bisa ngeliat video. Orang Indonesia main. Dimana. Gimana. Evaluasi lah. Lu berarti lahir tahun? Tahun? Tahun 9. Tahun 8. Tahun 8. Kita battle pembulu tangkis old school sama gue. Sebutin 5 nama. Mau gak? Boleh lah boleh. Boleh dari gue ya. Icuk Sugiyato. Sekarang gantian loh. Sebut satu dan 5 old school. Rudi Harkono. Rudi Harkono. Oke. Gue gak ikutan nih gue. Gue gak tau. Eh gue agak bego gitu. Soalnya gue gak tau sejarah itu. Lu tangkis dulu gak tau. Yang gue tau. Yang gue bisa. Gue main batin banget. Dia praktek aja. Gue gak teori. Iya. Betar. Tadi Susi Susanti tau. Siapa ya? Susi udah satu dan tuh tau. Susi Susanti tau. Mirna. Hardy Bewirna tau. Haryanto Arby. Haryanto Arby. Ricky Subagdian. Oke. Beto. 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 Oke. Eh. Ah bego nih. Alen gue di Kusumah. Deku Subagja. Oh dikandadi. Oh dikandadi. Oh dikandadi. Alen gue di Kusumah. Ini nih. Richard main lagi. Sudah aneh tuh. Sudah aneh. 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 Raya tuh udah ke 5 nih kok. Game nya kurang seru nih. Udah udah. Cukup. Cukup. Udah cukup tuh. Udah cukup tuh. Dulu tuh sempet jadi. Lawa kan. Icuk Subiarto tuh. Lawa nya namanya lucu tuh Bi. Siapa? Yang Yang apa. Ya ada. Ya Yang Yang Bi. Jadi kalo Rally Rally Panjang. Jujur. Istilah gue bener. Rally Rally Panjang. Icuk Yang Yang. Icuk Yang itu ketau di suatu konflik. Icuk Yang Yang. Icuk Yang Yang. Ong nonton juga. Lagi gak santar tuh. Sekarang ada merek rakyatnya loh. Yang Yang. Oh. Ini siapa ya? Malaysia ya? Orang. Saya ini. Cina. Cina ya? Kalo yang kalian harapkan untuk. Komunitas atau. Komunitas? Maksudnya komunitas. Untuk apa? Profesi. Profesi. Gimana sih? Ini siapa yang tekan sih? Kedepannya. 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 Untuk. Untuk badminton Indonesia tuh. Apa yang kalian harapkan? Yang pengen. Yang pengen. Ya. Improvementnya dimananya gitu. Apa support dari pemerintannya lebih? Eh. Catat. Gue tuh tadi mau nyebut bos. Pebelo yang rambutnya udah berubah. Aduh siapa sih? Tadian. Aduh. Gak boleh kita. Itu bosnya. Emang lain. Selalu dia kan. Itu ketua ya? Siapa namanya? Buka. Pak Alexis. Buka. Eh yang baru-baru ketik. Krishan. 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 Nah gitu. Apa tadi? Ketanya lo? Ya itu. Itu? Yang kalian harapkan untuk maju. Untuk badminton di Indonesia itu apa? Misalnya kayak support. Dari sponsor, endorsement lebih banyak. Gaji lebih tinggi. Ya ya. Industrinya biar lebih naik lagi. Apa? Harapan-harapan kalian? Harapan juga sih kedepannya. Kalau sekarang sih lihat ya. Dari segi pemberita udah nyebut sih. Udah bagus sih. Sekarang kayak duara. Kita dapet kayak bonus-bonus gitu kan udah. Tapi kalau pinjangan. Oke. Pinjangan oke sih. Sekarang kan kayak misalkan kita main si Game Up Asean Games. Terus. Kita bisa masukin apa? PNS ya? Iya. Ada PNS. Jadi. Gue kedepannya lebih mempertahankan itu aja sih. Kayak gitu gitu. Kayak bonus-bonusnya. Terus kayak support pemerintahnya lebih merata. Sedangkan kan sekarang kayak junior-juniornya. Kadang mesti kurang untuk support. Jadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangin ya. Support buat yang junior-nya kan kan. Yang junior itu ngegantiin yang senior-nya kan kan. Kalau gini dong jawabnya. Iya. Terwakil kan. Lebih jelas. Gila. Kalau sponsor-sponsor tuh di badminton banyak gak? Misalnya dari merek. Ada dari company record-nya. Atau dari ini-nya. Apa namanya gue? Kok. Kok-nya. Kalau sponsor tuh jadi sistem bidding ya? Bidding. Bidding. Jadi itu gimana? Siapa yang paling tinggi lah harganya. Oh. Mereka gak milih. Sake yang rebutan, Din. Itu rebutan berarti ya? Iya. Jadi kalau ada ya. Ini sebut merek ya. Apa kan? Apa-apa. Maksudnya Yonex, Victor. Terus dilihat yang paling tinggi yang mana. Itu sepatunya duain-duain lining. Iya. Minton juga tuh. Racket kan? Si lining. Iya. Racket equipment gitu. Dari Chinese tuh. Maksudnya si atlet-nya yang milih. Iya. Maksudnya kayak kita naik go juga bisa gitu loh. Yang mana yang paling tinggi yang kita ambil. Tapi banyak atlet badminton yang udah di endorse-endorse sponsor gitu. Banyak kok. Kebanyakan kalau udah masuk nasional team pasti ada yang namarin. Gini. Kalau di basket sama bola kan tim nasional tuh kebaca. Kalau basket 15 orang satu tim. Kalau bola 20 orang satu tim. Kalau badminton berapa orang yang buku lagi? Berapa tuh gitu? Apakah 30 orang dalam setahun itu? Sehingga tadi lu bilang lu bisa di cut. Berarti kan lu udah cabut gitu. Gue bimung tuh. Kita ngeliatnya dari sistem ini prestasi. Jadi kan kita setahun tuh ada beberapa pertandingan tuh. Jadi mereka ngukutnya dari prestasi. Kadang kita dikasih cuma 3 kesempatan pertandingan. Dilihat kalau ada prestasinya improve. Kayak dari pertandingan ini kesini naik. Kita masih bisa di perhitungkan lah. Tapi kalau misalkan makin kesini makin kesini makin down. Mungkin kita harus rolling sama yang di luar sama yang masih bro. Berarti ada momen-momen tertentu di announce gitu gak? Ini nih tim nasinya ini nih gitu ya? Tiap tahun sih ada ini namanya. Apa? Degradasi. Degradasi sama promosi. Ini pertanyaan gue oke. Degradasi sama promosi. Jadi. Itu jadi patokan ya? Evaluasi PBS sih itu. Jadi siapa yang berprestasi dipertahankan. Yang keliatannya masih kayak gitu-gitu aja. Mereka harus rolling sama yang di luaran gitu. Yang keluarin tuh masuk ke platos namanya promosi. Di promosiin gitu. Tiap akhir tahun. Tiap akhir tahun. Oke oke. Kalau kalian sendiri nih. Inspirasi pemain badminton dari luar negeri. Dari negara apa? Yang kalian paling suka? Ini keren banget nih. Dari masing-masing. Aku sih Chinese. China-China. Yang kenapa ya? Enggak, China. China. Yang... Yang... Udah main lama sih. Udah gak main. Siapa sih? Wong Pehung? Bukan. Memain mix itu siapa sih? Gue lupa. Oh, Jet Li. Tadi katanya Wong Pehung kan kemana Jet Li. Itu malah tuh. Lain. Siapa sih? Majin. Majin. Pemain mix. Uwe. Oh, mix. Cowok. Yang di Dragon Ball tuh. Majin. Majin. Kenapa dia emang keren. Emang jago. Ulat. Terus kan emang... Aku sebenernya... Pemain ini ya. Bukan playmaker. Jadi... Pemain belakang. Cukang gebuk lah. Cukang gebuk. Terus... Tapi... Secara aku emang susah gak bisa gitu ya. Bukan gak bisa. Belum terlalu... Oke. Untuk di depan. Itu inspirasi aku tuh dia gitu. Kalo ngeliat... Dia tuh... Cipet banget. Cipet banget. Terus bagus banget. Oke. Wuhan dari sahan tuh. Rape jadi Wuhan kan. Rape jadi... Lo... Area situ. Maennya pake masker loh. Kalo untuk lu... Siapa nih? Gua ke luar negara. Gua senengnya produk lokal. Oh... Ini dia. Siapa? Kalo lokal siapa? Ke Tauvid lah. Ke Tauvid lah. Ke Tauvid lah. Ke Tauvid lah. Kalo atlet-atlet ini bisa bilang... Gua lebih suka ngeliat kesini kayak... Karena Indonesia juara satu kok ya. Beberapa tahun terakhir. Sehir. Gak maksudnya dari dulu. Oh iya. Bisa dibilang kita... Salah satu jagoan dunia. Sama kayak kalo basket... Orang-orang Amerika gak mungkin liati keluar kan. Karena pabrik mereka udah nomor satu gitu. Bener bener bener. Kayak di bola Brazil kali ya. Dulu kan Brazil itu bola... Sekarang Eropa udah dominan. Gak kan loh. Siap siap siap. Oke sekarang paling terakhir... Ada pesen-pesen gak sih buat... Pasti kan banyak yang nonton... Masih SD SMP mungkin... Masa SD nonton segitu? Enggak lagi belajar di rumah. Papa mau nonton urpain. Papa mau nonton urpain. Papa mau nonton urpain. Oh gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada ya. SMP lah SMP. TK sampe tau itu playgroup. Yang mau jadi kayak kalian. Tapi mungkin khawatir lah itu... Bisa menunjang hidup gak sih kedepannya. Ada kata-kata motivasi gak buat... Temen-temen. Yang mau jadi atlet kayak lu pada. Gak ada ya. Gak ada ya dulu deh. Gue masih makan. Iya dong. Sekarang lu dong ini kan udah aman. Ini udah aman. Mahingunya. Ya nantinya. Nantinya. Tahu dulu. Kita ikuti kata hatimu kalau ya. Enggak. Ini cari pacar yang seprofesi. Ini. Satu daerah. Enggak. Enggak. Ini kan saling support gitu. Enggak. Jadi ketawa loh. Ini sebenernya. Ini judulnya gue ganti jadi dia loh. Enggak. Enggak. Enggak apa. Enggak apa. Enggak apa dulu gue. Enggak apa yang jadi petawi. Tadi kan sudah. Lalu dulu dulu deh. Ini motivasi. Enggak bisa nih. Oke. Motivasi dari gue. Bagaimana ya, kalau misalkan emang mau turun di badminton jangan setang sekolah Jadi kita harus dibahatkan, kalau mau nyelam, nyauh sekalian Jangan sampai udah di tengah jalan, kita naik pagi Kalau mau fight face kalian, karena kan diambing kalau badminton Kita mau gak mau harus lepas satu Kita gak bisa nih jalan di dua arah, kayak badminton sama sekolah Gak bisa, kita harus lepas salah satu Kalau mau badminton, badminton sama sekolah, sekolah Jadi kita gak boleh ragu, motivasinya ya Nah bedanya mungkin lo berdua udah jago dari kecil Jadi orang tua juga yakin kali melepas lo, bener gak? Gue gak juga, malah keluarga dari gue ada sempat gak Gak sempat, karena mereka, udah lah yang penting tuh sekolah dulu lah Terutamain, kalau olahraga ibarat kan jadi kegiatan biasa aja Yang penting gak main-main gitu loh, langsung nongkrong, kayak gitu Tapi ya gue makin sini, makin sini Buktiin? Iya, gue buktiin, dan gue gak rasa menarik, olahraganya menarik Gue pengen bersaing juga Karena di, walaupun gue di kecil kecil dulu nih Temen-temen gue, main badminton, mereka berprestasi Walaupun di tengkat, ya maksudnya RT lah, RL Tapi kan gue, dia gak bisa juara, gue emasnya gak bisa gitu Nah disitu gue, tertantang Tertantang, gue pengen juga Oke, jadi jalan setengah setengah tuh Jalan setengah setengah Follow yang orang Eh, dulu dulu Kelomain Instagram Lu dulu lau, lau belum ngomong Gue gak punya motivasi Gue gak punya motivasi, karena dia mau pensiun Ya gak, 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 gak Lu mau ngisur pensiunnya langsung nih? Enggak, belum Belum Gimana ya? Kacau, kacau Yaudah apa? Kata-katanya apa? Eh tadi kan Statement penyemangat Yaudah Kalau mau jadi kayak Kak Tania, gimana? Gitu tuh Ya, pokoknya Hehehehe Tau mulu, Kakak Gimana, air putih lho, Viggo Gue gak, gue gak bayang nih kalau yang lain nih Maksudnya teh gitu loh Atau... Teh, teh gila Teh gila Cikinya ngakak mulu ya Iya Apa pasan nih? Terus? Kalo mau jadi kayak aku Gitu Kayak aku Ehh Ya Kalo aku ngerasain ya Tahan bantingnya itu Ibarat tuh Ya kalo emang Bener kah di kata dia? Karena Dia itu adalah siapa? Gitu Gitu Ya gak Emang Terwakilkan lah ya Tadi kan ngomong gitu Cuman Kalo Yang aku rasain Emang kalo mau jadi tuh ya Harus Tahan banting dari hati Secara mental Ya secara mental Di bawah Di atas Itu udah pasti Ya kalo emang mau ya Kejar aja Maksudnya Mau udah Sejatuh apapun Sesakit apapun Kalo emang udah cita di Disitu Terus Hajar aja Pasti bisa ya? Bisa Ibaratkan gini lah Nyoba Walaupun sedikit kemungkinan Kan Kadang kita Belom nyoba Udah takut-takut Pas udah Waktunya kita nyoba Tapi kitanya ragu Ntar nyesel kan Daripada kita nyesel Mending kita coba aja Walaupun sedikit kemungkinan Daripada nyesel selamanya Apa salahnya Kalo Niko Kalo ada minuman banyak Alho-ho-ho dia coba Semuanya Karena dia harus tau Lo juga Hahaha Eh gue gak tau apa-apa Hahaha Tapi kalian Pede gak? Indonesia kembali bisa Merajai badminton dunia Pede 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 lah Pede kan? Harus Mau gak mau Gimana pun Kalau gitu Tergantung dari sendiri ya Harus pede Kalo gue Terlalu pede Tapi ini gak pede Hahaha Hahaha Bentar kalo ini Ada shoutout terakhir Buat siapa mungkin? Orang tua Shoutout Shoutout buat clubnya mungkin Sponsor Iya Ada gak? Kalo gak ada? Gak ada gue Gak ada? Gak ada? Gak ada dino Gak ada Ada siapa? Sponsor apa tuh? Maksudnya Lo terima kasih buat Mungkin Yang udah support Siapa? Ya Ya Cuma Berterima kasih Sama kan? Ya ya pastikan Orang tua Oke Sudah Menjadikan kakak seperti ini Sampai sekarang Terus Yang pertama ya Yang di atas lah Terus Terus Thank you juga Maksudnya Buat orang-orang sekitar Yang Selalu support Selalu support Dikalah lagi di bawah Ya curhat Kamu mah lagi curhat Kamu mah lagi curhat Iya 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 Pokoknya Aku Berkasih banyak Orang-orang sekitar Oke Tapi Peace out Guys selamat menikmati